Universitas Tadolako yang kami hormati Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional yang kami hormati Bapak Ibu Jajaran Dosen Fakultas Teknik Universitas Tadolako bersama seluruh mahasiswa yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita karunia dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara kuliah tamu peringatan Disnatalis Fakultas Teknik yang ke-39 dengan tema Arah Kebijakan dan Skema Pembiayaan Penelitian Bidang Kebencanaan Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, pembacaan doa Yang ketiga, laporan panitia penyelenggara Yang keempat, sambutan dekan Fakultas Teknik sekaligus membuka acara secara resmi Yang kelima, kuliah tamu yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Kebencanaan Badan Riset dan Inovasi Nasional Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia Kita melangkah ke acara berikutnya Yaitu pembacaan doa Yang akan dipimpin oleh Bapak Irfandi SPDI-MPDI Kepada Bapak, disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Agar supaya kegiatan kita ini berjalan dengan khidmat Dan diperkahi oleh Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua di rungan ini Mari kita merundukkan kepala sejenak Guna bermunajah kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Agar insyaAllah kegiatan kita ini Tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan Akan tetapi juga diberkahi oleh Tuhan yang Maha Esa Oleh karenanya, Bapak Ibu Izinkan saya memimpin doa Dengan memimpin secara syarat Islam Kepada saudara-saudara saya Agar dapat menyesuaikan Ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Besiril Fatiha Waudzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Omiddin Iyakan amudu wa iyakana sayin Dinasirat al-mustaqim Surat al-lazina namta alaihim Ghairul maqtubi alaihim waladhalil amin 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 Ya Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Pada pagi hari ini Kami keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Adulako Akan melaksanakan kuliah tamu Dengan judul Arah Kebijakan Riset Kebencanaan Kami mohon kepadamu ya Allah Semoga segala ilmu pengetahuan Baik teori maupun praktek Yang telah kami peroleh Selama kegiatan ini berlangsung Dapat bermanfaat Baik untuk diri kami Keluarga, lembaga, bangsa dan negara Ya Allah Ya Rab Yang Maha Mengaburkan Doa Jadikanlah kegiatan ini Sebagai pijakan kebaikan Ladang pahala bagi kami Khususnya Fakultas Teknik Universitas Adulako Ya Allah Yang Maha Pemberi Berikanlah kepada kami Kemudahan dalam berfikir Dan kemudahan dalam berkarir Tinggikanlah derajat kami Ya Allah Dan berikanlah rasa tawatu di dalam hati kami Ya Allah Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami Para pemimpin-pemimpin kami Para pendahulu kami Serta para guru-guru kami Allahumma la sahla Illa ma ja'alahu sahla Ya Allah Mudahkanlah segala urusan kami Karena tidak ada yang mudah Kecuali engkau Jadikan mudah Allahumma ta'alaini abu'abal khair Wabu'abal barqah Wabu'abal ni'mah Wabu'abal rizqah Wabu'abal kuwa Wabu'abal siha Wabu'abal salama Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah Bukakanlah atas kami Pintu kebajikan Pintu keberkahan Pintu rahmat Pintu kekuatan Pintu rezeki Pintu kesihatan Dan pintu keselamatan Karena hanya engkau lah Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Allahumma inna A'udzubika Mila hamdi wal hazan Wa'udzubika Mila ajib wal kasal Ya Allah Kami berlindung kepadamu Dari keraguan-raguan hati Dan buka cita Dan kami berlindung kepadamu Dari sifat lemah dan malas Rabbana Afrik alaina Sobarnu wa sabit Akhwadamana Ya Allah Curahkanlah Kesabaran atas kami Dan teguhkanlah Pendirian kami Terhadap percobaan Dan kebenaran Rabbana Atina Fi dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Tawakina Adha banar Salallahu ala khair Halki Muhammad Wa ala wa sahib Wa salam Alhamdulillahi Rabbina alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Demikian pembacaan doa Yang dipimpin oleh Bapak Irfandi Semoga dengan Pembacaan doa tadi Kegiatan kita pada Pagi hari ini Diberi kelancaran Dan keberkahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia Kita melangkah Ke acara selanjutnya Yaitu Laporan Panitia Penyelenggara Yang dalam hal ini Akan disampaikan Oleh Bapak Doktor Insinyur Sukiman Nurdin STMT Kepada Bapak Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Buat kita semua Kepada yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Dula Kof Bapak Kaprodi S2 Ada disini Fakultas Teknik Sipil Bapak Ibu Kaprodi Dari Fakultas lain Yang juga turut hadir Saya lihat ada beberapa Kepada yang kami hormati Bapak Doktor Insinyur Ardian Tohari M.A Selamat datang Pak Selaku Kepala Riset Kebumian Di BRIN Alhamdulillah Bisa bergabung hari ini Kepada Bapak Ibu dosen Yang kami hormati Dan adik-adik mahasiswa yang Kami sayangi juga Baiklah Inisiasi kegiatan ini Sebenarnya adalah Salah satu Kerinduan kita Bagaimana kita Selama pasca gempa Sudah empat tahun lebih ini Kita sudah melakukan Berbagai Kegiatan penelitian Yang berhubungan dengan Kebencanaan Terutama Bencana kebumian Di Sulawesi Tengah Khususnya Kota Palu Sigi dan Nunggala Pasca Gempa 2018 Cuma memang Kita sudah Mencoba melakukan Kerjasama-kerjasama Penelitian Dengan berbagai Instansi Universitas Baik dalam dan luar negeri Tapi memang Kendala utama kita Selama ini Adalah Keterbatasan Baik Dari Peralatan Yang khusus untuk Riset kebencanaan Terutama Masalah Gempa Dan Lukifaksi Yang membutuhkan Alat-alat khusus Biasanya Misalnya Kalau kita Riset Kegempaan itu Di Geoteknik itu Alat-alat yang Berhubungan dengan Misalnya Triaksial Cyclic Terus Sheer Cyclic Itu Apa Suatu keharusan Sementara itu Keterbatasan kita Di situ Jadi kita Selama ini Hanya bisa melakukan Kerjasama dengan Universitas di luar Yang bisa melakukan Yang punya alat itu Itu yang Selama ini Kita lakukan Kita juga Sudah melakukan Beberapa Proposal Untuk Membuat Pusat riset Di Tadulaco Di Sulawesi Tengah Kita sudah Kita namakan Lalu Nalodo Research Center Itu sudah Mendapat Rekomendasi Dari seluruh peneliti Di seluruh dunia Malah Dari Amerika Dari Jepang Dari Eropa Cuma Kendalanya Terakhir itu Bahwa Segala Sesuatu yang Berhubungan dengan Riset itu Walaupun Rencana awalnya Itu di Nalodo Research Center Itu akan Dibiayai oleh Dana loan Dari Workband Waktu itu Dan dititip Di PU Tapi kendalanya Setelah kita Melakukan audiensi Terakhir Semua yang Berhubungan dengan Riset itu Tidak bisa lagi Di PU rupanya Dan itu harus Dialihkan di BRIN Cuma memang Di BRIN ini Karena baru Bapak Ibu Mungkin skema Untuk Membangun Pusat Riset Dan sebagainya Itu mungkin Belum tersedia Tapi insya Allah Kedepannya Kita akan Coba melakukan Kerjasama Bisa saja Misalnya BRIN bisa Membangun Laboratorium Kebumian Di Palu Misalnya Atau di Universitas Dulako Dengan kerjasama Dengan Fakultas Teknik Atau Dikerjasama Dengan Universitas Membangun Laboratorium Lapangan Yang bisa saja Itu miliknya BRIN Tapi bisa Kerjasama Dengan kita Mungkin itu Salah satu Yang bisa kita Harapkan Kedepannya Baik Untuk Pagi ini Bapak Ibu Kegiatan kita Dihadiri oleh Fakultas Teknik Semua Mahasiswa Dan dosen-dosen Hadir semua Disini Dan juga Prodi-prodi Lain Di Fakultas Teknik Di Fakultas Lain Di Universitas Adulako Jadi Hampir Banyak Dan Bapak Ibu Kita Beruntun Sekali Pagi ini Dihadiri oleh Langsung Oleh Direktur Atau Ketua Daripada Riset Kebumian Jadi Banyak Bapak Ibu